Terima kasih Anda kembali bersama dengan kami di program Betaktaju Minang. Saudara, bencana alam banjir membawa berkah tersendiri khususnya bagi para pelaku usaha laundry. Hal itulah yang dialami usaha smart laundry yang berlokasi di Kijang. Usaha ini banyak menerima orderan cuci karpet, ring bed, bantal, sofa, dan lainnya. Jasa smart laundry karpet yang dikelola oleh Taufik ini salah satunya, merasakan imbas yang positif pasca terjadinya banjir pada awal tahun lalu. Meskipun lokasi usahanya berada di kampung Sembat, Kota Kijang, namun jasa bersih properti ini siap melakukan pelayanan jemput bola hingga ke Kota Tanjung Pinang. Taufik selaku pengusaha laundry mengakui banyaknya orderan atau pesan cuci karpet, spring bed, bantal, sofa, dan lainnya itu menjadi berkah tersendiri bagi usaha yang dirintisnya sejak beberapa tahun terakhir itu. Alhasil, untuk omset menurutnya mengalami kenaikan daripada hari-hari biasa. Di mana dalam seminggu, jika biasanya hanya menerima orderan 3 sampai 10 lembar karpet saja, namun pasca banjir langsung naik drastis menjadi puluhan lembar dalam seminggu. Alhamdulillah Pak, jadi kita tanpa diduga-duga, tanpa direncanakan, jadi dalam hal ini karena terjadi bencana di awal tahun, sehingga kami mendapatkan orderan cucian, baik itu sofa, spring bed, ataupun karpet. Namun dalam hal ini juga kami tidak mematok harga head yang tinggi karena ini karena musibah, jadi kami memang betul-betul untuk membantu secara di masyarakat. Taufik mengaku nyaris kewalahan menerima orderan, sebab pengerjaan setiap barang seperti spring bed bisa membutuhkan waktu 7 sampai 10 hari, dan sangat bergantung kondisi cuaca. Terkait untuk tarif sendiri, Taufik mengaku tidak menaikan biaya, bahkan khusus korban banjir, dirinya bisa melakukan nego di tempat. Dalam hal ini mungkin sangat besar lah, kurang lebih karena ada momen sepertinya sekitar 300-400 persen gitu. Biasa seminggu cuma maksudnya karena mengharapkan biasanya dari resort, dari hotel, karena betul-betul karena corona kita tutup, jadi kita betul-betul mengharapkan cucian dari masyarakat gitu. Untuk pemasaran usaha jasanya tersebut, Taufik mengaku memaksimalkan perkembangan informasi teknologi, yakni berbagai aplikasi media sosial yang telah berkembang di masyarakat. Diakuinya, sejak pandemi COVID, omset usahanya sempat turun karena sepinya orderan yang datang, terutama dari kalangan hotel dan resort. Bahkan dirinya sempat mengurangi karyawan untuk mengurangi beban pengeluaran. Tim Liputan Tanjung Pinang TV melaporkan dari Bintan.